Pemirsa mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tutup usia Jumat pagi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Kabar duga disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir. Kabar duga juga disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD melalui akun Twitternya. Sebelumnya, Buya Syafi'i sempat dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Gamping, Sleman pada Sabtu 14 Mei akibat sesak nafas. Namun menurut pihak Rumah Sakit, kondisi Buya Syafi'i pada 17 Mei sudah stabil dan memerlukan banyak istirahat. Ucapan bela sungkawa atas wafatnya tokoh bangsa Buya Syafi'i Ma'arif disampaikan Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala. Menurut JK, sosok Buya Syafi'i Ma'arif selalu berjasa baik bagi lembaga maupun bangsa. Pertama-tama, kami sekeluarga dan juga seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia menyampaikan resah duka yang dalam atas berpulanya kerahmatullah almarhum Bapak Syafi'i Ma'arif yang menjadi guru bangsa, negarawan dan pembimbing kita semuanya. Bila telah banyak berjasa baik di organisasi Muhammadiyah dan seluruh masyarakat, kan itulah kita mendoakan semoga beliau mendapat tempat yang sangat tinggi di sisinya dan juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan itu dapat mendapat rahmat adalah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kehilangan ini merupakan kehilangan bangsa karena beliau selalu memikirkan bukan hanya dirinya tapi bangsa yang selalu menjadi pikiran keresahan almarhum. Mudah-mudahan seluruh bangsa mendoakan, akan beliau dan insyaAllah kita semua juga akan memberikan dorongan semangat agar cita-cita daripada almarhum itu dapat dicapai seluruh bangsa ini. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.